Pertama meriang, setiap maghrib meriang, terus badan agak sumong, ya kan? Nah itu pertama. Jadi kita merasa, aku ini kena tifus, jangan-jangan gitu. Jadi kita langsung ambil satu keputusan, aku mesti pereksa darah, terus kalau aku lemes, aku diinvus. Gimana nih paska ini sudah sehat kembali, sudah kembali bekerja, seperti apa mungkin Umi Amadawiyah? Ya Alhamdulillah, kalau Mama sudah bekerja di kembali, Dawe yang bilang, aku ini mau kerja, Mama doa, Mama iya, rizik minum masu. Kan? Kalau cuman takut-tapi. Terus kebunyataan waktu itu, gejalanya apa sih? Oh, gejalanya pertama meriang. Setiap maghrib meriang, terus badan agak sumong, ya kan? Nah itu pertama. Jadi kita merasa, aku ini kena tifus, jangan-jangan gitu. Jadi kita langsung ambil satu keputusan, aku mesti pereksa darah, terus kalau aku lemes, aku diinvus. Pereksa di waktu itu, apa, ronsen ya, paru-paru. Terus sama itu. Ternyata, ini pada rahasia nih, si putri-putriku. Terutama teriah sama mantu, itu sehan. Karena ini yang kena covid di calon luar biasa, banyak nih semua sampai membantu, itu ada sepuluh orang ya. Nah sebelah semua, sebelah sama Mama. Tapi ilah satu anakku yang laki itu ditanya memang Allah atur, dia tuh memang selalu kan tengah antar aku kemana-mana. Orang kita tidur dan bikin ngobrol, ada pandemang muka, kok dia subhanallah yang kena. Yang lain kena semua. Memang terus teriah sama mantu, luar biasa mantuku nih. Habibnya, luar biasa di belakang, luar biasa di belakang, aku iman satu, ya Allah mudah-mudah apanya. Jadi dia udah kementer-kementer, sampai pingsan-pingsan deh, teriah tuh sampai, aduh, kayak kesian ya. Lemes banget dan kuliah, karena memang yang diurusin kan kita sebelas orang. Semuanya kena. Alhamdulillah yang dipejatin, udah di-sweb, semuanya negatif. Tapi begitu akhirannya memutuskan swab yang cawang, ternyata malah yang di cawang ya, kena sampai sepuluh orang. Sebelas orang sama Mama. Jadi memang dia sendirian, maksudnya dia sama suaminya doang kan yang ngurusin kita. Jadi memang saat itu panik banget gitu, panik banget, udah gitu Mama memang kondisinya, ya itulah, karena dapet berada stek juga di paru-paru. Jadi aku ngelus itu paru-paru di situ, di Siaga. Terus besoknya, kita pergi lagi tuh ke, apa sih namanya rumah sakit yang di Bintaro? Bintaro, Pondok Indah Bintaro. Bukan, sebelumnya aku yang ngecek itu. Oh, rumah sakit Siaga. Bukan, ya itu yang di Tangerang. Ciputra Hospital. Aku diperiksa di situ, langsung di-scam, paru-paruku, terus sama di swab, ternyata swab-nya positif, hasil scan-nya ada titik-titik putih gitu. Tapi untungnya, subhanallah, aku ini gak ada penyakit bawaan, nyesep apa gitu, gak ada. Nah itu juga mereka rahasiain. Gak tahu gitu loh. Teriannya udah panik, bukan apa-apa. Dia udah berdua sama suaminya, terus di rumah juga ada bela anaknya satu. Lagi tifas juga. Jadi dia udah, aduh udah kesana kemarin deh. Kata-tari Allah, sampai dia mau ngomong sama aku, sampai dia minta tolong sama Dariya. Dariya Bih sama Syahana, kamu aja deh yang ngomong sama Mama, aku gak kuat. Aku kalau ngomong pasti bisa. Jadi akhirnya udah. Gak diomongin, cuman kita lihat asistan aku, tiba-tiba malam malam tuh, sore-sore. Udah kekes-kekes, mau siap-siap, mau kapir. Aku bilang, kok baju diliputin mau kemana? Aku bilang gitu. Enggak nih, merabihin aja biar. Gak tau terus, aku dikasih tau Umi, Umi mesti dirawat, kabarnya terus dilojorin, aku mesti masuk asisium, malah tiga hari. Hah? Tapi aku udah, aku memang orangnya dia aja. Jadi, harus murut lah. Murut aja, iya. Oh yaudah, ada yang berangkat ke kita. Memang kita kip, kita rahsia kan. Karena Anda, Anda ini nanti kalau ketahuan sama kamu-kamu, jadi kesian sekali. Takut, apa maksudnya, kita memang gak mau, saat itu memang kita coba untuk kip, karena kita gak mau juga nanti, orang banyak telpon, banyak tanya gitu kan. Sementara, Kakak Tria saat itu kan yang ngurusin berdua-duaan sama lakinya, jadi, takut malah jadi ini gitu loh. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax